Intro Application Review Business Review Investment Lifestyle SocialPolitik Halo Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian Lovers and Haters Salam Cerdas, Indonesiaku Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini Bagi Anda yang belum subscribe channel saya Silahkan subscribe channel saya Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi Setiap kali saya mengupload video-video saya Oke pada kesempatan kali ini Saya akan sekali lagi Seperti kebiasaan saya Menayangkan data-data ya Bukan asal ngomong gitu ya Mengenai Fakta Paslon 03 Yaitu Ganjar Mahfud Yang akhirnya disalib Oleh Paslon 01 Yaitu Anis dan Caimin Ya Disalib Karena trennya menunjukkan itu Begini loh Suara Paslon 03 Ganjar Mahfud Kenapa bisa disalib oleh Paslon 01 Anis dan Caimin Itu bukan berarti Anis dan Caimin itu Lebih bagaimana begitu ya Terhadap Paslon 03 Tetapi Suara atau elektabilitas Paslon 03 ini Justru yang semakin turun Sehingga dengan mudah dilampaui oleh Anis dan Caimin Oke Tentu ada sebabnya Kenapa dia bisa disalib dengan mudahnya Oleh karena itu Kita harus lihat dulu nih Video-video Ada beberapa lah ya Yang bisa membuka Pikiran Anda Walaupun mungkin Anda sudah tahu video ini Oke Kita dengarkan Satu persatu ya Kita lihat nih video Pertamanya Oke Nah disini kita lihat Pak Jokowi Gue udah ngomong dulu Mentang-mentang Ya iya Padahal Pak Jokowi Kalau gak ada PDI Perjuangan juga Aduh Kasih Anda Sampai jumpa Hanya setelah ini Jatahnya Pak Prabowo Anda lihat ya Videonya Kompilasi lah sebenarnya Tetapi itu Video apa adanya Yang pertama kita lihat Dimana Ibu Mega Di depan Kongres Nasional PDIP Itu jelas lah Menurut saya dia membuli Seorang presiden Meskipun menurut Ibu Mega Pak Jokowi itu Kader partainya Tapi menurut saya Gak pantas gitu ya Dibully seperti itu Pak Jokowi itu ya Kalau gak ada PDIP Kasian deh Nah sekarang mungkin Orang-orang akan Berbalik bilang PDIP gak ada Jokowi Kasian deh Kan gitu Bisa ya kan Dan di akhir video itu Anda lihat ya Apa Dukungan Pak Jokowi Itu terang-terangan Kali ini Berikutnya Giliran Pak Prabowo Itu sudah indikasi Sebenarnya Oke deh Kita lihat Video berikutnya Dimana disini Menurut saya Pak Ganjar Menyebarkan hoax Yang Menyerang Pak Jokowi Seperti Bu Mega Yuk kita lihat ini Videonya Ini dia Sebentar lagi Pemirsa bakal calon Presiden Gajah Polonowo Menyebut Sejumlah warga Ogah Menyambut Presiden Jokowi Saat melaksanakan Kunjungan kerja Di Gianyar Bali Menurutnya Tindakan tersebut Merupakan bentuk Simpatik Lentara Balio dirinya Dan atribut Pedih-pedih copot Suara Memadukan saya Sampai Tidak kemudian Beberapa rumah Maksudnya Warganya Mengunci Diri Dari Dari Keluar Ada Dan Sekarang saya Dengar Dimitah Untuk Terubah Lalu Saya Tahu Bagaimana Perasaan Barger Saat Maksud Maksud Sehingga Meringalik Terakhir Jatuh Meringalik Selanjutnya Saudara Jatuh AlTo K Sampai Selanjutnya Sampai Selanjutnya Terima kasih. 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 Anies. Terima kasih. Zaman. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.